bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim berjumpa kembali dengan nining hariani channel semoga teman-teman baikku dimanapun berada diberikan kesehatan di lapangan rezekinya halal barokah dan nining disini juga sehat walafiat amin ya rabbal alamin aluhumma soli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad teman-teman baikku dimanapun berada selamat pagi selamat siang selamat suri selamat malam semoga teman-teman baikku hari ini senantiasa dalam kebahagiaan amin ya Allah teman-teman berjumpa kembali dengan nining hariani channel ya tentunya masak lagi nah teman-teman hari ini bunda nining kasih cara tip bumbuin ikan mujair yang simple tapi tidak amis rasanya gurih bumbunya cukup simple banget tentunya disini nah sebelumnya bunda nining kasih lihat bagaimana cara bumbuin ikan mujair ini agar gurih dan tidak bau amis pokoknya ikuti aja keseruannya ya teman-teman tapi sebelumnya bunda nining ucapin terima kasih yang sudah mendukung dan mensupat nining hariani channel selama ini bunda nining doakan semuanya sehat walafiat Allah SWT berikan rezeki yang halal barokah yang sakit Allah berikan kesembuhan yang mendapatkan kesulitan Allah berikan kemudahan dan yang mempunyai hutang Allah lancarkan pekerjaannya mendapatkan rezeki yang barokah sehingga segera bisa melunasi hutang-hutangnya insya Allah amin dan yang baru menemukan nining hariani channel tolong dukungannya dengan cara like, komen, subscribe tombol lonceng notifikasinya supaya teman-temanku mendapatkan masakan-masakan terbaru dan informasi lainnya dari nining hariani channel terima kasih nah, teman-teman langsung ya disini ada ikan mucair yang bunda nining sudah bersihkan ya, disini tangannya bunda nining sudah bersih disini sudah bunda nining bersihkan ya dan sudah bunda nining kerat-kerat gini, seperti ini ya nah, terus bumbunya simple aja cuma garam, pecin, kunyit bubuk dan jeruk nipis nah, oke teman-teman yuk kita lumuri ikannya dengan jeruk nipis dulu ya kita iris dulu jeruk nipisnya baru kita masuk apa ya, ambil airnya kita lumuri ikannya dulu ya ya, oke satu buah jeruk nipis sudah dipotong-potong ya teman-teman lalu kita apa ya, ambil airnya kita taruh di atasnya ikannya ya biar tidak amis ya teman-teman ya oke gampang banget ini anak-anak yang masih dikos ingin makan nasi apa maaf, ikan goreng ya tidak punya bumbu yang ribet tumbar ditumbu nah, kasih saja seperti ini ya siapin jeruk nipis ya nah oke nah ini sudah tidak amis ya teman-teman ya nah, seperti ini ya nah, kita lumuri dulu ya kita lumuri tangannya bunda ini sudah bersih ya ya kita balik-balik kita balik-balik oke oke lalu garam garam dan pecinya kita taruh ya kita taruh di atasnya ini pokoknya sudah gurih pokoknya nyambel bawang atau nyambel tomat pokoknya sudah enak lalu kita remis-rimis dulu ya remis-rimis dulu ya nah, sudah rata garam dan pecinya lalu kita kasih yaitu kunyit bubuknya ya ya, untuk kunyit bubuk secukupnya saja ya teman-teman ya nah, ini baru kita remis-remis ya, kunyit untuk kunyit bubuk kalau tidak punya kunyit bubuk ya kunyit batangan tidak apa-apa ya oke hmm begini ini sudah bercampur dengan air air jeruk nipis ya teman-teman pokoknya simple kan oke pokoknya simple banget tidak usah repot-repot hmm lalu ini taruh di tengahnya kita remis lagi karena sudah dicuci kan hmm jadi nah tidak amis teman-teman ya oke nah begini ya caranya tip agar ikan tidak amis rasa gurih rasanya pokoknya mantap enak ya lalu digoreng nah seperti ini yang sangat simple tentunya ya sudah diremas-remas ya ini dia teman-teman ya hasilnya disini sudah diremes-remes dengan garam pecin dan kunyit serta air jeruk nipis nah ini anak-anakku yang kos ya bisa ditaruh di kulkas atau di freezer nah kalau mau jangan dijadikan satu ya dibungkus misalnya mau makan dua ekor dibungkus dengan plastik dua ekor atau ditaruh hak dua ekor dua ekor gitu ya jadi kalau dua ekor sendiri makan itu cukup dua ekor ini satu hari ya teman-teman untuk anak-anak yang kos mungkin yang masih kerja ingin makan ikan begini caranya ini dijamin tidak amis teman-teman oke teman-teman ya bumbu yang sangat simple mudah-mudahan bumbu ikan yang sangat sederhana dan simple ini bermanfaat untuk semuanya ya insyaallah amin pokoknya bumbunya yang sangat simple ini bundan ini gak mau ripet-ripet ini ya oke teman-teman kalau mau ditambahin misalnya ada yang suka ketumbar ada kan sekarang ketumbar bubuk tambahin aja ketumbar bubuk tapi ini gak mau cukup jeruk nipis garam pecin dan kunyit oke teman-teman terima kasih ya yang sudah menonton sampai jumpa di video Nining Hariani channel berikutnya Alhamdulillah Hiruphilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh